Dan di era sosial media ini kan Apa ya Lu dapet dopamine boost Ketika konten lu di like Ketika lu banyak dapet followers Yang kayak gitu-gitu Ya lu jadi overestimate kemampuan lu sendiri Yang mungkin harusnya cuma segini Tapi karena, wah tiap hari ada yang ngelike nih Wah tiap hari nambah banyak followers Lu jadi merasa lu tuh segini Padahal aslinya cuma segini PR kita di dunia pendidikan itu banyak Dan kalau kita cuma Gini-gini doang Di dunia pendidikan ya Indonesia mas gak akan terjadi Indonesia mas gak akan terjadi Kita butuh investasi luar biasa besar Di dunia pendidikan Gak cuma makan siang dan susu gratis ya Selamat datang di Merserum Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Episode kali ini gue kena datangkan teman gue Ini, dia ngakui sih penulis ya Dan entrepreneur Oki Sutanto, apa kabar bro? Baik-baik, thank you Akhirnya datang kesini Thank you, sudah mudah Dia datang kesini ini loh Kurang tidur Nonton Indo Nonton Indo Nggak nonton Indo sebenarnya ya bro Tapi oke ya, nggak kenapa-napa ya Aman ya Karena dia baru saja dapat musibah Tapi so far Masih aman terkendali ya Tapi kurang tidur aja Semoga baik-baik aja bro Nah, gue ngundang Oki Karena Oki ini kan hobi nulis ya Terutama di Instagram ya Banyak tulisan-tulisan dia itu Suka mengkritik hal-hal yang menurut gue Mungkin kita sadar Tapi kita nggak pernah Atau kita mungkin takut Untuk membicarakannya Nah, cuma gini bro Sebelum gue masuk ya Dengan topik yang udah kita diskusikan Sebelum kita mulai rekaman ini Lu tuh mulai nulis sebenarnya kapan sih? Hmm, kalau mulai nulisnya sendiri Pas TK dong Apa kan calistung kita? Anjir, gue tau gue juga Sebelum TK gue juga udah ajarin nulis Mungkin pas SMA kali ya Mungkin pas SMA Mulai suka nulis Apa sih anak SMA nulis-nulis Nggak jelas puisi Lu nulis puisi? Ya, anak-anak SMA kan ada Di Mading? Nggak, masih di Mading Jaman dulu masih ada Mading nggak sih? Itu pake, apa tuh? Bundle file gitu loh Oh Kayak gitu ya Nulis apa? Iya, iya, iya Nulis lagu Nulis puisi Kayak gitu Terus Mulai lebih aktifnya Karena waktu itu mulai ada Friendster tuh Oke, Friendster Jaman SMA jamannya Friendster tuh Suka ada buletin bot Apa ya Sama nulis testimoni kan? Nah, nulis-nulis kayak gitu lah Kayak jelas Kayak jelas Pas kuliah Makin sering nulis Lu kuliah apa emang? Gue kuliahnya ngambil psikologi sebenernya Tapi kuliah psikologi itu Tiap minggu lu ada Nulis paper, Pak Jadi mau nggak mau Terbiasa buat nulis Bahkan di semester 1 Gue dulu ada Mata kuliah Namanya penulisan ilmiah Nah itu kita tiap minggu Harus nulis Dan di awal-awal tuh Nulis yang populer Nulis review buku Nulis review film gitu Dan lama-lama jadi Kayaknya asik juga ya Pantasan tulisan lu terstruktur ya Karena emang udah dibiasakan Dan emang juga diajarin Secara basicnya ya Pelan-pelan lah Pelan-pelan Jadi di awal kan Dulu tuh Lumayan sadis tuh Kelas penulisan ilmiah Jadi setiap kali ada Taipo Ada yang salah Itu Dicoret-coret Nilai lu Kurang 4 Kurang 10 Tergantung salahnya Sampai talapa Jadi awal-awal tuh Nilai gua 40-50 Jelek banget tulisan gua Cuma dari situ kan Oh ternyata Kayak gini salah Oh ternyata Harusnya begini Ternyata harus di italik Yang kayak gitu-gitu loh Jadi lama-lama belajar juga Oh ternyata tuh nulis Harus ada Terstruktur Harus jelas SPOK-nya Dan lain sebagainya Terus lu ada bikin blog Kan dulu sempet tren kan Bikin blog Ya kayaknya pas kuliah deh Mulai bikin Blogspot Terus ke wordpress Blog-blog gak jelas ya Kadang nulis Apa yang gua pikirin Opini-opini Terkait Isu-isu yang gua liat Oh jadi dari Dari jaman itu Dari kuliah Lu udah ini Lu udah jadi SJW Ya orang yang Mengutarakan pendapatnya aja Mengutarakan pendapatnya aja Dulu bahkan Pas gua kuliah Lagi ada Satu masalah di kampus Gua nulis surat terbuka Buat kampus gua Masalah dana IKM lah Iwatan kegiatan mahasiswa Waktu itu Oh lu tulis Gua nulis juga Dan yang balesin itu Petinggi kampus Oh iya? Iya Sampai ada Dekanat yang ngebalesin gitu Itu di blog kan? Berarti di komen Di Facebook waktu itu Oh di Facebook Oh gitu udah di Facebook Udah mulai beralih ke Facebook Waktu itu Oh gitu Oh berarti memang IBT tuh udah dari dulu Iya Suka tulis-nulis Iya Gitu lah pak Terus lu Menemukan karakter Penulisan lu Karena gini tulisan lu tuh ada Berkarakter Dengan Kalau yang gua liat ya Dari yang gua baca tulisan-tulisan lu Ada sebuah fakta Lu tambahkan opini lu Dengan opini yang Of course Pake gaya lu tuh Gaya lu yang Ya Ngehe Ngehe lah ya Bisa dibilang Itu mulai kapan? Gak tau ya Persisnya ya Mulai kapan Tapi gue Sangat terpengaruh Oleh beberapa Penulis-penulis Handal lah ya Yang gua kagumin Khususnya pas kuliah Gua pernah dapet tugas Untuk bikin resensi buku Untuk bikin resensi buku itu Kuliahnya filsafat Kuliah filsafat manusia Nah kita tuh dapet tugas Buat nge-review buku Udah ditentuin tuh Buku-bukunya apa aja Nah gua kebagian Bumi manusia Pramudia Nantatur Itu gua baru Udah ada filmnya ya Iya Tapi gua sampe sekarang gak nonton sih Karena gua suka banget sama itu Kertalogi buru Nah Disitu kan Karakter utamanya adalah Mingke Dia adalah seorang jurnalis Yang di era Tahun 1900an Era kolonial Jadi dia Berjuang melalui tulisan Yang diperankan oleh Iqbal ya Yes Yes Yang diperankan oleh Iqbal itu Jadi Itu salah satu yang ngebuka mata Oh iya ya Ternyata Kita juga bisa melawan Lewat tulisannya Jadi dia melawan penjajahan Melawan ketidakadilan Lewat tulisan Karena dia adalah jurnalis Terus setelah itu gua juga jadi Terpapar dengan tulisan-tulisannya Suhogi Tulisan-tulisannya Gunawan Muhammad Tempo Kan yang sangat Oposisi ya Terhadap pemerintahan Terus jadi Oh iya ya Terlatih untuk berpikir kritis Dan juga berusaha melihat sesuatu tuh Nggak cuma dari Apa yang diomongin sama sosok penguasa Apa yang diomongin sama yang punya otoritas Coba melihat Dari perspektif lainnya juga Mungkin kayak gitu ya Jadi Dari karya-karya Pramudia Gunawan Muhammad Lalu juga Suhogi Mungkin secara tidak langsung itu ngebentuk juga Gimana akhirnya Gua mengambil angle Mengambil perspektif Ketika membahas isu-isu tertentu Oh Guanya kan penulis ini ya Indonesia ya Indonesia sih Indonesia Saat itu ya Saat itu kebetulan Pada saat kuliah Banyak terpaparnya dengan Penulis-penulis Indonesia Sebenarnya penulis luar juga ada yang gue suka Kayak Paolo Kuelio Malcolm Gladwell Gitu-gitu kan Cuma Mungkin karena gue juga kebanyakan Menulisnya bahasa Indonesia Sedangkan mereka kan Bahasa Inggris ya Jadi Ya Susah juga gue untuk Belajar dari style mereka Gitu Jadi ya Memang yang lebih Gue merasa cocok Gitu ya Yang tadi itu Dan lu Akhirnya Nama lu naik Karena lu Mulai sering bikin tulisan Di Instagram kan Mungkin Iya Sebenarnya Kalau nulis sendiri Dari blog itu Dari sejak kuliah Udah mulai nge-blog Udah Mulai suka kirim tulisan ke media Pas gue Semester-semester akhir itu juga Gue pernah kirim tulisan Ke Kompas Dan waktu itu diterbitin juga Dan dari sana Makin Lebih rajin Makin intens buat nulis sih Gitu Cuma Kapan baru Mulai beralih ke social media Khususnya di Instagram Mungkin pas pandemi Mungkin pas pandemi Karena Gue Basic Gue bukan Penulis doang Penulis itu bukan kerjaan utama gue lah Gue juga ada usaha sendiri Jadi Pada saat pandemi Kan usaha mesti tutup tuh Gedung Di mana Lokasi usaha gue Tutup kan PSBB Waktu itu masih Namanya Atau apalah ya PSBB PPKM Masih PSBB tuh Kayaknya 4 tahun yang lalu Iya kan Gak berasa Udah Lokasi usahanya harus ditutup Jadi Ya tapi bisnis sih masih tetap jalan Bisnis masih tetap jalan Beralih ke online Tapi kan jadi banyak waktu luang Iya kan Pas pandemi kan semua orang jadi Ngapain nih kita kan Ada yang ngocok dalgona Ada yang mengkrong di clubhouse Eh clubhouse waktu itu pas pandemi gak sih Clubhouse Iya 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 Semua jadi ngobrol di clubhouse kan Ada juga Nah gue kebetulan saat itu Ah Sudahlah gue mulai Lebih banyak sharing di social media deh Gitu Gue mulai mikir Jadi Instead of gue cuma nulis di blog Kenapa gak gue Alihkan juga nih Dari blog ke social media Karena kan Makin merasa Kayaknya orang makin jarang yang baca blog ya Iya Saat itu gue mulai merasa Siapa saya masih baca blog Iya dan siapa juga sekarang yang masih nulis di blog ya Nah kan Dikit Ya ada Ada tapi kayaknya gak Sub stack lagi rising Sub stack lagi naik lagi Itu kan sebenarnya New kind of blog juga kan Semua text base Tapi pada saat itu gue mikir Ya gue nulis di blog juga Temen-temen gue juga semua Sekarang konsumsinya Media Social media Ya di khususnya Instagram Twitter Waktu itu ya Mungkin tiktok udah baru mulailah Tapi gue Belum masuk ke tiktok Jadi yaudah Gue mulai membagikan tulisan-tulisan gue Di Instagram Ya awalnya cuma Temen-temen gue aja kan Awalnya kan Instagram ya Temen-temen yang emang kita kenal di Real life kan Di dunia nyata Mau ternyata Lumayan banyak yang mengapresiasi Terus ada yang mulai share-share tulisan gue juga Pelan-pelan Banyak orang yang Akhirnya jadi follow dari sana Gitu Dan konten lo yang Rame tuh yang gue aware juga Bahas ini ya Konser ya Konser tahun lalu Iya kan Bahas konser kan Yes yes Jadi tahun lalu kan lagi Rame-ramenya Isu perkonseran Waktu itu Kita dapet court play Satu hari Katanya saat itu lagi nego Buat nambah hari Ya kan Terus Taylor Swift tiba-tiba ngumumin Dia cuma eksklusif di Singapura Gitu kan Abis itu gue pikir lah tulisan Sebenernya Awalnya itu bentuk kekecewaan gue aja Karena gue pengen nonton Taylor Swift kan Sebenernya Gue suka Taylor Swift kan Eksklusifnya di Singapura doang Yang ambil langsung itu Dan Habis itu mereka juga mau mengejot lagi Perekonomianya pasca Covid Jadi mereka berani joran-joran Untuk Investasi banyak kan Untuk bikin konser-konser Kelas dunia Dan Ya itu yang akhirnya gue tulis tuh Kenapa kita Kalah Sama Singapura Untuk menarik Performer-performer Kelas dunia Dari court play Lalu Taylor Swift Dan lain sebagainya Dan ya Biasalah Pake gaya-gaya ngehe gue Nulisnya Sambil Mengkritik pemerintah juga kan Kita tuh kalahnya di Aspek ini-ini-ini Masalah SDM Masalah infrastruktur Ya Kurang lebih sih kayak gitu Yang gue bahas Dan ternyata Saat itu kebetulan Isu konser ini Yang Sakit hati bukan cuma gue kan Karena cuma dapet Court play sehari doang kan Itu banyak kan Yang Ini sakit hati Dan ternyata rame itu Yang nge-share Itu sampai rame banget sih Banyak banget yang nge-share itu Ya tapi lagian Kalo konser Akhirnya Singapura Bisa dapetin Taylor Swift Eksklusif Kan sebenernya yang ribut gak Cemen kita kan Di Indonesia kan Thailand juga ngeributin kan Karena Kok Singapura bisa gitu loh Kita Mereka berani bayar banyak Mereka berani bayar rumah Ya karena Tapi itu baru kebuka belakangan kan Iya Baru kebuka beberapa bulan sebelum ini Beberapa bulan sebelum ini lah ya Dan akhirnya Dan diakui kan Dan akhirnya pemerintah kita kan juga Impulsif tuh Kita juga harus Kita juga bisa Iya Cuma masalahnya Taylor Swift lagi mau konser gak? Iya gak? Itu dia Kalau tournya dia udah kelar Dia ngapain disini doang Itu dia Maksud gue Kadang apa ya Kalo gue tuh ngeliatnya Pemerintah kita Agak FOMO Jadinya agak FOMO Kan dulu pada saat Wah K-pop nih rame Oh kita juga bisa nih bikin E-pop Indonesian pop Misalnya Kayaknya pernah tuh muncul Statement seperti itu kan Bikin boy band Boy band Iya Bisa kan Kita harus bisa membawa Budaya kita Terus kita komersilkan Ke panggung dunia Sempat ada lah Statement seperti itu Dari pejabat kita Padahal kan K-pop gak terjadi dalam semalam Itu kan persiapannya juga Belasan tahun Bahkan puluhan tahun kan Iya Mereka menggenjot internet Internet di Korsel Salah satu yang tercepat Gue ngerasain banget Iya kan Kenceng banget anjir Itu kenceng banget kan Dan itu berpengaruh loh Kedalam ekosistem entertainment disana Orang bisa streaming Orang bisa jadi streamer Orang bisa nonton konser-konser online Dan lain sebagainya Orang bisa mengkonsumsi rakor Dan lain sebagainya Itu udah terbangun ekosistemnya Salah satunya Lalu SDMnya Juga pendidikannya terbangun Lalu Talent manajemennya Nah itu kan dari jaman dulu Sebenernya First wave of Hallyu Itu kan udah Pas mungkin jaman gue SD atau SMP kan Iya Zaman dulu ada HOT Ada Xinhua Kalau lu masih ingat ada Kwonboa Baby Fox Vincel Nah iya jadi maksud gue Persiapannya tuh panjang Persiapannya panjang Untuk bisa sampai di titik ini Iya Gitu ya Tapi pejabat kita ngeliatnya Wah Mereka bisa Maksud kita gak bisa Gitu loh Jadi Jangan cuma ujungnya dong Tapi persiapan di awalnya Dari hulu ke hilir Hilirisasi Kalau mau Gitu Ya susah Ya itu contoh yang K-pop Gitu ya Itu contoh yang K-pop Maksud gue Jangan cuma diliat Ujungnya doang nih Hasil akhirnya Tapi proses Yang panjang itu Juga harus disiapkan Persiapannya Tapi kan Tipikalnya kayak gitu Gak usah pemerintahnya deh Masyarakatnya juga sama kok Iya iya Cuma masa Pemerintah ngikutin masyarakatnya Pemerintah harus Ada di garda terdepan dong Lokomotif terdepan Tapi pemerintah itu kan Dari masyarakat kan Iya iya Yang kebetulan menjabat Tapi kan mereka di elit Iya kan Mereka yang punya kuasa Mereka yang punya sumber daya Dan lain sebagainya kan Iya Dan gini Talk about masyarakatnya nih Mungkin gue bisa Mungkin kita bisa masuk nih Ke topik yang mau kita bahas nih Akhirnya kan banyak masyarakat kita itu kan Mencari hal-hal yang instant dan cepat kan Yes Betul Contoh adalah Mau cepat kaya Tapi itu dari jaman dulu ya sendiri Gini Gue juga mau cepat kaya lah Tapi kadang-kadang gini Ada di titik dimana Lu tau Kalau ada tawaran-tawaran Kan banyak lah ya Orang-orang suka menawarkan Eh gue ada bisnis ini nih Yang lu udah lama gak ketemu Temen TK lu lah Gue gak tau masih ada Yang ini kan Masih temen sama temen TK lu Tiba-tiba Contact lu gitu Ngajakin ketemuan Tawarin bisnis Oh bisnisnya begini, begini, begini nih Nanti lu ini ya cari orang Kembali orang dapet bonus Apa-apa Ujung-ujungnya kan ponzi Money game Iya Bisnisnya gak jelas Ya kemarin pas pandemi kan Rame kan tuh robot trading Ah iya Betul betul Iya kan forex robot trading Itu kan ponzi Iya Tapi maksud gue Mungkin itu sesuatu yang Sangat manusiawi ya Get rich Quick gitu ya Itu kan dari jaman dulu juga ada Ya dari jaman gold rush Demam Emas Terus dari jaman Ya banyak lah ponzi-ponzi skin kayak gitu Terus jaman-jamannya era-era startup Dotcom bubble Emang itu apa sih Kalau gak keserakahan Kan awalnya orang seraka Wah Ini adalah sesuatu yang bisa Menghasilkan Uang dengan berkali-kali lipat Dengan cepet nih Gue masukin semua duit gue disitu Maksud gue Ya itu akan Ya mungkin Akan selalu ada lah Instinctif mungkin ya Itu It's in human nature Menurut gue ya Keinginan untuk cepet kaya Cuma Bentuknya aja Yang berubah-ubah Bentuknya aja yang berubah-ubah Industrinya aja yang berbeda-beda Gitu kan Ya lu juga kan sering ngebahas startup juga kan Banyak kan sebenernya yang kayak gitu kan Yang ngeliat startup Bukan untuk menyelesaikan masalah Di masyarakat Bukan untuk ngebantu masyarakat Tapi buat dapetin funding Terus pas udah dapet funding Ilang Atau kabut Atau gak jelas Teman-teman ini doang Nyari Duit cepet aja Dari investment Nah betul Jadi Itu sebenernya terjadi Di banyak industri lah Sebenernya Di startup terjadi Dan belakangan Yang kita juga ngobrolin Kayaknya di skena Sosial media Juga lagi terjadi nih Hal yang seperti ini Nah di sosial media kan ada banyak nih Yang lebih concern lu sekarang apa nih? Kalau gue sendiri Ini juga hasil obrolan Gue dengan beberapa orang Dan gue ngeliatnya Belakangan itu Lagi banyak yang Menawarkan Cara cepet jadi kaya Dengan jadi creator content Dengan jadi content creator Jadi content creator Cara cepat jadi kaya Jadi creator content Cara Nulis buku dalam sejam Menggunakan AI Tunggu Tulis buku sejam Menggunakan AI Ini gue list dulu nih ya Ada lagi yang Cara menulis buku Meskipun kamu gak punya ide Cara menulis buku Meskipun kamu gak punya ide Gak punya ide Oke Aneh gak menurut lu Gak punya ide Tapi nulis buku Iya Lu ngapain nulis Kalau emang gak punya ide Cari adu Jadi kayak tulisan Netizen gak jelas gitu kan Iya Ada juga yang Cepet kaya dengan Punya produk digital Belakangan tuh lagi banyak Yang mempromosikan Hal-hal yang seperti itu Jadi ada orang yang jualan Iya Entah mereka jualan e-book Entah mereka jualan Kelas atau kursus Entah Iya macem-macem lah Academy or something Belakangan lagi Mulai rame pembahasan itu Khususnya di Instagram Dan di threads Di threads emang masih ada ya? Masih ada Masih lumayan aktif loh Oh ya? Iya tergantung lu pake apa kaget ya Tapi Gue Pake threads Ya memang gak sebanyak Gue pake Instagram lah ya Lumayan aktif loh Gue nge-follow orang-orang Di dalam negeri Dan di luar negeri Itu diskusinya lumayan aktif Ngomongin tentang media Ngomongin jurnalistik Ngomongin Tentang Social media Bahkan ngomongin tentang Jurnalistik Isu-isu geopolitik Itu juga lumayan rame Jadi lumayan lah Karena gue udah ngamain Twitter ya Jadi Oh lumayan nih Saya lumayan dapet update-update dari situ Meskipun memang Gak secepet Isu-isu perkembangannya di Twitter Kalau Twitter sih masih ini lah ya Tiap jam ada aja Isu baru Kalau Twitter gue demennya gitu Ada yang rame gue tinggal Gue reply kasih itu What do you see? Good content Iya kan? Iya Tapi ada Cukup aktif lah Cuma memang vibesnya berbeda Antara threads dengan Nah belakangan yang lagi banyak Jadi diskusi itu Banyak yang Menawarkan jalan pintas lah Orang-orang ini siapa? Orang-orang ini siapa? Ya gue juga gak tau Yang menawarkan Gue juga gak tau Ada yang memang influencer Creator content juga Ada yang creator content lama Ada yang creator content baru Ya mungkin followernya Baru seribu Dua ribu Tapi Udah jualan yang seperti itu Ada juga Kadang muncul juga di ads gue Sponsor pods Mereka udah pake ads juga Iya jadi Istilahnya menawarkan jalan pintas Dan juga Kalau buat gue sih Janji palsu Gitu ya Kenapa lu bilang palsu? Janji palsu Bahwa semua orang bisa jadi creator content Dan semua orang bisa nulis Semua orang bisa bikin buku Ya Menurut gue gak harus Gak harus semua orang jadi creator content Gak harus semua orang jadi penulis dan Punya buku Gitu Belum lama gue baca artikel di Fox Ya bahwa sekarang Di Amazon Ini lagi ada trend Lagi banyak Garbage ebooks Itu gue pernah sempet liat Iya kan Gue sempet share juga itu Jadi di Amazon ini lagi banyak Ebooks-ebooks yang garbage atau sampah Karena low quality banget Itu fully Ditulis sama AI Fully ditulis sama AI Orang cuma scrap Dari sini dari sana Ditulis dari AI Terus dijual Gitu dan Itu jadi sangat meresahkan Karena kadang orang mau nyari Misalnya Lu nih baru nulis Andri baru nulis satu buku Tapi udah banyak yang bahas Siapa Giovanni Andri Apa Skandal Giovanni Andri Atau apa Jadi banyak orang mau nyari buku lu Malah nemunya buku-buku yang kayak gitu Yang ditulis sama AI Cuma karena Oh ini si Giovanni Andri lagi nulis buku baru nih Kita bikin buku-buku saingannya Biar mereka ada yang ngebeli juga Buku-buku kayak gitu Gitu loh Jadi itu menyulitkan membaca Menemukan karya-karya yang mereka cari Dan juga Si lu sebagai penulis Juga kan lu dirugikan Orang bukannya beli karya gua Malah beli yang KW-KWnya Yang ditulis pake AI E-book itu soal bikinnya gampang sih ya Iya Sebenernya ketika lu tau prosesnya ya gampang Dan itu juga yang Akhirnya Jadi concern Di luar sana kan Masalahnya di platform harusnya tau nih Bisa di Tegah harusnya cuma Tindakannya Dianggap masih kurang Nah jadi di Amazon pun itu udah Terjadi dan Banyak loh Kelas-kelas yang Ayo Cara cepet bikin Jualan buku di Amazon Itu banyak Cara cepet jualan buku di Amazon Iya Jualan buku di Amazon ya dengan pake AI Dengan Ya Ngambil-ngambil dari internet Ganti-ganti sedikit Dari writing lah ya Istilahnya yang kayak gitu Banyak yang menawarkan kelas dan Kursus seperti itu Nah itu Kayaknya mulai Terjadi juga nih Di skena Sosial media dalam negeri kita Dan orang-orang itu gak tau Maksudnya ini ya Bukan orang-orang yang mungkin Kalau bisa kita bilang Capable ya Atau punya kredibilitas Untuk nulis itu Enggak sih Jadi mereka berlindung Kalau yang di Amazon ya Kursus yang di Amazon Itu dibalik ada satu Namanya Akademi apalah Gitu ya Memang Akademi yang Ngajarin orang buat Nulis e-book Fantasi Bukan dong Ya pokoknya Dibalik ada satu kayak Publishers gitu Jadi ya kita gak tau Siapa orang-orang dibaliknya Nama-namanya juga ya Mungkin nama-nama penulis Isamaran Bukan nama beneran Oke Gitu Tapi kadang gini juga sih ya Kalau saya datang Ke toko buku lah ya Ya suka ada kan Buku-buku baru Penulis-penulis Lokal lah ya Yes Kadang gue baca Baca gini tuh Bahas tentang startup ya Gue lihat orangnya Yang nulisnya Karena kan kalau di buku Suka ada foto penulis ya kan Ya Sama ada tulisan background dia Bahas tentang startup Cari fundingnya Terus begini-begini-begini Kalau mau dapetin Nanti mau IPO Blah-blah Pas gue lihat Ini orangnya siapa gitu Iya Ya itu banyak Terjadi juga Ini orang siapa Pelaku startup juga bukan Pernah punya startup juga Enggak Investor juga enggak Tapi dia nulis buku gitu Dan diterbitin Di toko buku Ini jual Iya terjadi Terjadi Memang betul terjadi Ya itu faktornya ada banyak ya Menurut gue faktornya ada banyak Pertama Industri buku itu sendiri kan Bisa dibilang bukan yang Udah lewat lah masa jayanya Yandri ya Industri Buku cetak ya Khususnya ya Ya lewat ya masa jayanya Sekarang aja jualannya Gitar Sepeda listrik Jadi banyak juga Penerbit Iya kan bener kan Tenda Itu yang cari aman Iya bener Banyak penerbit yang akhirnya cari aman Antara Cuma mau nerbitin orang yang Followernya banyak Karena buat mereka Oke kalau follower lo banyak Ini bisa dikonversi menjadi sales Iya ada peluang itu lah ya Ada peluang itu Bahkan banyak juga yang Novel-novel Akhirnya dibikin cetaknya Karena di wetpad rame Pembacanya Itu banyak juga yang seperti itu Wetpad kan Telepon online ya Baca novel online ya Wah ini sudah 10 juta kali dibaca di wetpad Akhirnya dibikin novel cetaknya Karena menurut mereka Ini aman nih Udah ada basis penggemarnya Yang pasti akan beli Gitu Atau Ada juga yang Akhirnya Cari penulis-penulis Yang memang lagi mau Iniin namanya Lagi mau naikin namanya Jadi yaudah Gak apa-apa Kita terbitin Tapi lo beli ya Seribu eksemplar Misalnya buku lo Si penulisnya sendiri disuruh beli Ya ada juga yang seperti itu Jadi Ya istilahnya Atau ya mereka jualnya dalam bentuk paket lah ya Pokoknya Berapa puluh juta Kita terbitin Buku lo Nanti layout apa segala macam Sampai distribusi udah kita urusin Ada juga yang seperti itu Jadi si penulis bukunya Harus juga jualan bukunya itu Iya jadikan simbiosis mutualisme Penerbitnya nyetak dan udah pasti laku Karena udah pasti dibeli Si penulisnya juga Ya mungkin dia gak nyari duit dari situ Dia nyarinya followership Mungkin dia nyarinya audience baru Mungkin dia nyarinya influence baru Kan bisa juga Atau Kalau misalnya lo pejabat-pejabat gitu Nulis buku kan dapet ini tertentu Dapet Banyak kan pejabat-pejabat yang Nulis-nulis buku apa Entah mereka bikin sendiri Entah pake ghostwriter atau apa Karena Bisa naikin apa ya Berguna buat naikin jabatan lah Gitu Bisa dapet tunjangan Bisa dapet apa Itu ada juga yang seperti itu Jadi Gak usah kaget sebenernya Kalau sekarang lo ngeliat di toko buku Kok ini siapa ya yang nulis kok Kayaknya gak jelas Laut terbelakangnya Kok kalau dulu kan ketat banget Kalau dulu lo bisa Sampai diterbitin tuh Prosesnya kan ketat banget Ya iya Memang kan Iya Dulu Yang kita beli Yang buku-buku bagus Iya Sekarang kan penerbit juga makin banyak Pada umumnya bisa nulis buku Dan diterbitin Dipajang di buku kok Eh di toko buku Makanya Maksud gue itu bahwa Orang nulis buku For the sake of Gue punya buku Jadinya Orang nulis e-book For the sake of Gue mau punya e-book Bukan karena Gue punya keresahan Gue punya sesuatu yang ingin gue bagikan Gue pengen membantu orang paham sesuatu Bukan itu lagi Jadi bergeser Karena Kalau lo udah nerbitin buku Kalau lo punya e-book Atau apa itu Dianggap pencapaian lah Milestone tertentu dalam Karir lo bersosial media Gitu Terjadi juga hal seperti itu kan Jadi gimmick-mimmick juga Itu yang tadi gue bilang Sangat Meresahkan menurut gue Makin banyak orang yang Nawarin janji-janji Sorga Bahwa Ayo lu pasti bisa jadi kreator konten Lu pasti bisa nulis buku Lu pasti bisa menghasilkan e-book Produk digital Dan lain sebagainya Dan dijanjikannya adalah Kekayaan dong Ujungnya Salah satu yang dijual adalah itu Salah satu yang dijual adalah itu Dengan Kalau lo jualan produk digital Lo sambil tidur Gue bisa dapet duit Gitu Akhirnya banyak yang Cara jualannya seperti itu Maksudnya gue Nggak ada yang salah Dengan lo bikin produk digital Gue sendiri Mengkonsumsi Produk digital Ya gue suka beli e-book Dari orang-orang Dalam negeri Dan juga luar negeri Gue juga pembaca kindle Itu kan e-book juga kan Baca kindle Buku digital Gue juga Suka ikut kursus Beli kursus Dari Coursera Dari Udemy Dan lain sebagainya Dari MySkill Gue juga kadang suka Beli kursus-kursus yang menurut gue menarik Nggak ada yang salah Dengan produk digital Gue nggak Memusuhi semuanya ya Tapi Yang salah adalah Menurut gue Janji-janji palsu itu tadi Wah semua orang bisa nih bikin ini Menurut gue nggak harus Semua orang bikin itu loh Kalau emang Lo nggak punya latar belakangnya Lo nggak punya keresahannya Lo nggak punya Hal yang ingin lo bagikan Ya ngapain Menurut gue sih itu Kayak tadi kan Itu beneran loh Gue pernah lihat iklannya Cara menghasilkan buku Tanpa punya ide Itu menurut gue kan absurd Orang nulis Karena punya idenya dong Ya mau nulis novel kek Nulis buku self improvement kek Ya lu punya idenya dulu nih Lah kan lu nggak punya ide aja Tapi disuruh Menghasilkan buku Aneh menurut gue Dia bikin death note kali tuh Saya jari Death note juga lu mesti punya ide Siapa yang mau lu tulis namanya disitu Itu ya menurut gue Jadinya Sama kayak pemerintah itu tadi Bahwa yang dilihat Ujungnya doang nih Hasilnya doang nih Langsung Shortcut Padahal menurut gue Ketika lu Menghasilkan sesuatu Itu Sebelum lu Connecting the dots You have to collect the dots first Ya setuju Sebelum lu tiba-tiba ujuk-ujuk bikin buku Bikin e-book Bikin kursus Ya lu harus bangun dots lu dulu nih Bangun pengalaman lu dulu Bangun pengetahuan lu dulu Itunya dulu Ya yang penting lu harus punya kompetensinya dulu dong Nah itu tadi Jangan ujuk-ujuk Langsung ke Ujungnya doang nih Punya connecting the dots Dengan bikin buku Dengan bikin apa Iya 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 Bener bener Gue juga ada lah Gue juga ada sharing kayak kelas Begitu juga sama my skill Kalau ngomongin tentang personal branding Ada tiga nih Ada tiga Kalau gue suka dengan pendekatan tiga C ini Personal branding itu harus punya tiga C Satu lu clarity Lu harus jelas Lu tuh pengen dikenal sebagai siapa dan apa Karena itu kepenting kan Lu gak bisa Ya inilah ya Labil Aku pengen dikenal sebagai A Pengen dikenal sebagai B Dari awal lu harus jelas Sebagai apa Yang kedua ya itu kompetensi Lu pengen dikenal sebagai seorang Chef Tapi lu gak bisa masak Ini ngomongin reviewer Masak kendominya gagal gitu kan Iya kan lu gak kompeten dong Iya kan Betul Terus yang ketiga ya karakter Karakter bagaimana lu membentuk karakter Supaya orang tuh Gampang ingat sama lu Karena kan karakter itu Kalau tadi kita bahas tentang buku Itu sampulnya lah ya Covernya ya kan Nah tapi akhirnya kalau yang gulet Orang cuma terjebak Gimana cara bagusin karakternya Yes Yes Sampulnya doang nih Dibagusin Tapi ya inilah Kompetensinya gak ada Iya Gue demen sebenernya satu buku Eh satu kalimat dari Chris Anderson Chris Anderson ini head of TED TED Talks Iya TED Talks Dia nulis di bukunya itu Style without substance is awful Gue demen banget tuh Iya Kalau cuma stylenya doang Tapi gak ada substansinya Ya awful itu Betul Kalau bahasa gue ya Harga diri lu tuh setinggi Bajita Tapi skill lu tuh Cuma selevel Mister Satan Eh Mister Satan Berhasil mengalahkan siapa lu Jangan salah lu Mister Satan masih kaya sih Inilah skill lu cuman untuk Yamcha lah Yamcha tiap kali ikut battle Mati mulu Ya itu sih Ya gue setuju ya Pas lu bilang kompetens Kompetens bukan berarti ya Lu harus punya S3 juga Di bidang itu Lu harus S3 Doktor Baru lu boleh nulis Atau bikin apa gitu ya Bikin kelas Bikin nus Gue bilang itu Siapapun lu Dimanapun lu Lu pasti bisa Gitu Meskipun ya mungkin Tuh orang gak punya latar belakang Pendidikan Gak punya pengalaman di bidang itu Gak punya pengetahuan di bidang itu Kan Jadinya hasilnya Ya seperti Artikel yang di Fox itu Gair beige e-books Jadinya Jadinya produk-produk sampah Itu Ya akhirnya kita jadi ini kan Kayak buku itu kan The death of expertise Nah itu Ya ketika semua orang punya platform Ketika semua orang bisa Ngomong Semua orang dinilai Sama nih Tingkat kebisingannya Mau lu dokter Mau lu mungkin Anak SMP Dinilai sama Karena sekarang semuanya udah flat Di social media Ya jadinya The death of expertise Semua jadi Merasa jadi expert Gitu Ya kayak kasus yang kemarin Rame dilingin kan Yang reviewer CV itu kan Iya 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 Gue baru tau juga Pas lu ceritain bahwa Dia itu ternyata bukan HRD ya Ini bukan HRD Si reviewer CV Mungkin lu ceritain dulu Banyak yang belum tau Ya mungkin kalau yang Belum tau ini konteksnya Jadi ada Satu orang Dilingin Followersnya rame sih 60 ribuan ya Kalau gak salah ya Tapi akunnya udah hilang Kalau lu mau cari udah gak ada Jadi dia tuh Buka jasa Nge-review CV Oke Itunya belum salah dong Belum salah ya Somehow memang rame Karena gini ya Mungkin ada juga demand disitu kan Karena banyak orang Mungkin butuh kerja Tapi ya udah berapa kali interview Mungkin di interview Dipanggil interview Iya betul Nge-review aja gak dipanggil gitu Mungkin Something wrong dengan CV mereka Mereka butuh nih Ada yang review CV nya Supaya CV nya tuh Kalau biar lebih bagus Biar stand out tuh gimana Oke Terus ngapain dia? Dia itu buka jasa itu Gue gak tau bayarin berapa Karena gue gak pernah Cari tau juga berapa biayanya kan Dan Somehow Itu bikin nama dia naik Oke Tapi ternyata Yang gue temukan Background dia tuh bukan HRD Hmm Jadi sebenernya dia pun juga Gak pernah nge-interview orang Aneh ya? Aneh kan Karena Dia juga kata janya bukan ngeliatin CV dong Iya bukan ngeliatin CV kan Karena dia bukan Karena pekerjaan dia bukan HRD Oke Itu satu tuh udah aneh Dan yang ternyata Setelah-setelahnya Kalau gue liat Dia kayaknya udah jadi power Star syndrome Star syndrome Karena dia merasa followersnya banyak Merasa banyak followers Banyak yang butuh Banyak yang butuh Sampai akhirnya dia bikin Lowongan kerja apa tuh? Bukan lowongan kerja Dia sempet nawarin Selain CV reviewer CV nge-review CV Hukal ini Konsultasi percintaan Randomat Pivotnya randomat Nah gini gini Ini juga nih ya Gue kan ada Di studio gue tuh lagi kan Mantan talent manager gue itu Dulu kan pegangin KOL kan Nah dia sempet pake Si review CV ini Untuk kayak Inilah biasanya kan iklan buat Ini kan Buat impression doang gitu kan Dipake sekali Udah tuh Berikut-berikutnya Dia suka nanyain ke Ini nih Ke Mantan manager gue ini Dia nanyain Eh masih ada gak Ini Kerjaan Kerjaan lain Mau dong gini gini Dan annoying Karena merasa annoying Akhirnya dicuekin kan Ini orang akhirnya sampai Nge-DM Boss dari company Aneh banget Ngemis sampai segitunya Oke Tapi kasus yang paling besar Saat dia Ini ya Bikin lowongan sekretaris seksi itu ya Iya Dia seakan-akan Bikin lowongan Mencari sekretaris Tapi syaratnya harus seksi Iya Itu aneh banget sih Itu aneh banget Karena Yang lagi rame kan Akhirnya ada satu korban speak up kan Dia bilang Diminta foto Foto yang tidak senonoh Iya Pake bra doang lah Dan akhirnya Rame Gue gak tau akun dia hilang Karena Di Katanya sih kan Waktu itu kan dia Klarifikasi Sempat bikin klarifikasi Akun dia di-hack kan Akun dia di-hack Bahwa yang nge-chat Cewek-cewek itu bukan dia gitu ya Iya Aneh Gue kalau nge-hack akun orang Gue gak akan nge-chatin cewek-cewek sih Cuma buat Iya aneh sih Mending bikin akun anonim aja Udah gitu kan Gak perlu repot nge-hack akun orang Sekalian nge-hack Duit lah Minta transfer Finansial lah Pasti motifnya lah Iya Makanya dan akhirnya Udah tuh sekarang Kabar terakhir sih Dia udah dikeluarin ya Dari tempat kerja dia Dari perusahaannya Akhirnya udah dikeluarin ya Iya Dan ya itu kan Itu contoh Yes The debt of expertise tuh Iya Kaya tadi lu bilang Betul Orang-orang yang gak punya kompetens Tapi Dapet panggung Lalu Dapet followers Lalu akhirnya Membagikan hal-hal yang Mungkin Gak bener Iya kan Membagikan hal-hal yang gak bener Dan di luar kompetensi dia Iya bener Gini ya Lu mungkin sedikit mendapatkan fame lah ya Gue juga sering bilang Gak semua orang Tadi kan lu bilang kan Gak semua orang bisa nulis kan Gak semua orang tuh harus nulis kan Dia punya power terhadap Kandidat nih Yang cewek-cewek ini Cewek-cewek ini bakal mau Iya Harapannya begitu Harapannya kan Tapi gue yakin Ada korbannya sih Kalau dia sudah melakukan ini berkali-kali Nah Gue gak tau tuh Apakah ada korban atau enggak Tapi gue Tapi Ya gue sih berharapnya Semoga enggak Jangan sampai ada ya Karena Ketika si cewek ini Menolak berkali-kali Dia akhirnya kan kesel nih Si reviewer sipil ini Dia Kancem bakal nge-blacklist Bakal Betup HRD seluruh Indonesia Betup HRD seluruh Indonesia Ada gak sih Betup HRD seluruh Indonesia Gue kemarin baru live ya Sama Sam Sama Raya Sama Pak Dudi ya Gimana tuh Katanya gak ada Iya lah Siapa juga yang memutusin Sampai banget Katanya tuh Gak ada Andaikan misalnya gini deh Ada deh misalnya Lu bikin grup gitu ya Seberapa besar sih Jangkauan lu Ritz lu Untuk seluruh perusahaan Di Indonesia Iya Dan apa kriterianya Perusahaan Apa nih yang boleh masuk ke sini Ini HRD nya Kalau cuma Tiga orang perusahaannya Boleh gak masuk Iya makanya kan lu Iya Maksud gue HRD tuh Udah banyak kerajaan juga ya Iya Lu ngancem-ngancem Kayak begitu Nah jadi teman-teman Yang mudah percaya Kalau diancem Lu gue blacklist lu Grup HRD satu Indonesia Blacklist itu Ada iya Tapi ya paling gak Ke circle-circle mereka Grup-grup Berdekat mereka Iya gak mungkin satu ini lah Iya Ada sekarang dia akhirnya Dia di blacklist Iya yang di blacklist Netizen sekur Indonesia Di blacklist netizen Iya iya betul Iya bro Jadi gini bro ya Back to topic lagi Jadi The death of expertise ini Sama aku bro ya Memang ada salah dari orang pelaku ya Tapi Di satu sisi ini menurut gue ya Kita-kita juga sebenarnya yang akhirnya Tadi lu bilang kasih panggung buat ini orang kan Iya Tanpa kita tuh mungkin Background checking Kita ngeliat nih orang sebenarnya Iya tapi kan itu gak gampang dilakukan Dari di social media Di atas social media Kan kita gak bisa lihat CV-nya Betul Kita gak bisa dapet nih orang tuh Tapi boleh gak sih kita skeptis Harus Harusnya Harusnya ada Kritis dan skeptis ya Iya Gak langsung percaya Kita liat nih orang agendanya apa nih Dia latar belakangnya apa nih Harusnya seperti itu Cuma kan Ya gak semua masyarakat kita Bisa berpikir skeptis dan kritis Ya abis gimana Ada orang kayak Orang muda Terus tiba-tiba jadi kayak Sukses Mobilnya mewah gitu kan Gak ikutan Gak ikutan Ada banyak kejadian dong Ada banyak kejadian kayak gitu kan Tapi berujungnya menipu kan Oh iya Karena waktu itu yang crazy risk Crazy risk akhirnya Masuk berkasus sama polisi Juga kan kayak gitu kan Orang yang Tiba-tiba out of nowhere Jadi kaya Terus dapet panggung Di social media Dan ya ternyata Kayanya hasil dari Tindakan-tindakan ilegal Ya ada juga yang seperti itu Dan Apa ya gue juga bingung Kalau misalnya Solusinya gimana Apakah mengharapkan kita sebagai follower Sebagai netizen Harus Ngecekin latar belakangnya Kan susah juga Tapi ya Ya itu sih Mungkin lah harus Lebih skeptis dan kritis Itu aja Itu aja Jangan gampang percaya lah Intinya itu Jangan mudah percaya Apa yang Ditampilkan Ya karena kan modusnya Gitu ya Pamer Iya Jualan kelas Iya Intinya pamer Supaya mereka Dianggap sukses Iya Ketika mereka sudah Dianggap sukses Orang-orang mau dengerin Orang-orang mau ngedengerin nih Wah nih orang udah sukses nih Gue dengerin Oh ternyata Harus main Trading ini Oh ternyata harus ikut Investasi ini Oh ternyata harus apa Ternyata itu modus mereka juga kan Buat ngedapetin Harus ikut kelas Ternyata itu cuma modus mereka doang Itu Ya tapi kan Belik lagi bro Followersnya ini Kasih panggung kan Dan si Orang ini Rasa Gue bener Karena gue Divalidasi Oh iya Pasti ada Yang perasaan-perasaan seperti itu Pasti ada Jadi kombinasinya The death of expertise nih The Durning Kruger effect Yes Itu double pombu Oh iya Pastinya Dan di era social media ini kan Apa ya Lu dapet Dopamine boost Ketika konten lu di like Ketika lu banyak dapet followers Yang kayak gitu-gitu Ya lu jadi overestimate Kemampuan lu sendiri Yang mungkin harusnya cuma segini Tapi karena Wah tiap hari ada yang ngelike nih Wah tiap hari nambah banyak followers Lu jadi merasa lu tuh segini Gitu loh Padahal aslinya cuma segini Iya Jadi ya Kebijakan Kebijaksanaannya Harusnya di dua belah pihak Menurut gue Baik kita Misalnya sebagai Content creator ya Kalau gue bisa bilang Lu dan gue misalnya sebagai content creator Kita juga harus Tetap bijak dan berhati-hati Gitu Ketika kita membagikan sesuatu Ini sesuai gak Dengan area kompetensi gue Kalau misalnya gak sesuai Lu mau ngomongin juga gak masalah Tapi ada disclaimer Ini gue bagian ini Sesuai pengetahuan gue Atau misalnya sesuai Buku yang gue baca Nah itu biasanya sering gue lakukan Misalnya gue bahas satu isu Yang itu di luar kompetensi gue Ya gue pakai referensi Dan data Yang jelas Ya itu salah satu cara gue untuk Tetap Membicarakan sesuatu Dengan jelas Dengan Sahih lah ya Dengan valid Karena ada datanya nih Entah berita Entah statistik Atau referensi buku Dan lain sebagainya Itu salah satu cara Dari kitanya Sebagai content creator Keduanya ya dari Netizennya itu sendiri Jangan mudah percaya Skeptis dan Lihat latar belakang orangnya Kalau ada orang ujuk-ujuk Ngomong mental health Tapi ternyata dia Mahasiswa teknik mesin Misalnya Misalnya ya Ya mungkin kita harus hati-hati Ngapain dengerin Kalau mental health Ya udah cari psikiater Cari yang memang psikolog Itu kan bisa di-trace kan Latar belakangnya Mungkin ada Di ID bisa dilihat Di IMC bisa dilihat Data mereka dengan jelas Ya kan Pokoknya pernah rame kan Belaga jadi psikolog tuh Ujung-ujungnya sama kan Itu kan Chat-chat mesum juga kan Ada tuh Tapi katanya itu Hoax Gue gak terlalu ngikutin ya Tapi gue tau kasus itu Katanya itu Ada orang yang gak suka sama dia Dan Yang waktu itu nge-viralin kan Akhirnya minta maaf Oh gitu ya Iya Ke si Psikolog laki-laki itu Karena tidak terbukti Dia melakukan itu semua Ya itu gak tau lah ya Kejelasannya tuh kayak gimana Tapi ya memang benar Itu Ketika lu dapet fame Ketika lu dapet power Gitu ya Lu jadi merasa sedikit Di atas angin lah Untuk melakukan hal-hal yang Sedikit di luar batas Itu Itu sering Sering banget terjadi lah Sering banget terjadi Iya sih Ya jadi temen gini Kita kan akhirnya melihat Fenomena ini Kayak tadi Balik lagi pertanyaan gue bro ya Kita jadi susah ngebedain Mana yang bener Mana yang bener Mana yang Salah kan Dari orang-orang ini Mana nih orang yang Gue bisa jadi Lihat saya gini lah ya Mentor Karena orang sering mencari mentor kan Mana nih orang yang bisa gue anggap Sebagai Dijadikan mentor Jadi ukuran Kalau dia nih Kalau gue konsumsi konten dia Atau gue mungkin Bisa interaksi langsung sama orang ini Gue dimentorin Ini orang emang tepat nih Susah kan jadi Iya memang Iya memang susah Kalau gue Kalau gue Biasanya Ngelihat Latar belakang pendidikan Meskipun itu bukan 100% Penentu ya Apakah Orang yang gak pernah Kuliah kedokteran Sama sekali gak tau Soal kesehatan kan Gak juga Bisa aja dia belajar Dari tempat lain kan Itu bisa aja Tapi menurut gue Latar belakang pendidikan Tetap penting Latar belakang pendidikan Tetap penting Khususnya pendidikan formal Dia pernah kuliah apa Dia pernah ambil sertifikasi apa Yang kayak gitu-gitu Itu menurut gue tetap penting Untuk dilihat Dari seseorang Jadi kalau ada seseorang yang Tiba-tiba muncul Membagikan konten tentang apa Tapi pas gue cek Ini kagak ada hubungannya nih Kuliahnya dulu Atau pendidikannya dulu Nah itu gue akan jauh lebih hati-hati Itu pertama Yang kedua Biasanya gue lihat Track recordnya Dia udah pernah menghasilkan apa Dia udah pernah Ulis kah? Dia udah pernah bikin buku kah? Atau dia pernah jadi pembicara di mana? Yang mungkin ada seleksi yang lebih ketat Gitu ya Dibanding misalnya dia cuma Isi webinar Atau apa ya Itu kan bisa bikin sendiri Atau bisa bikin collab sama temen Tapi kalau misalnya Dia pernah diundang ke Festival Yang skalanya lebih besar Atau ada Pokoknya ada lembaga Atau mungkin Iya kan Yang ada seleksi dan kurasinya Lebih ketat Nah itu gue cenderung lebih percaya tuh Oke nih orang pernah isi acara disini Oke nih orang pernah ini Dan biasanya sih Kita cukup zoom out sih Cukup zoom out Jangan cuma ngeliat Dia tiga bulan belakangan Apain Tapi liat Tiga tahun belakangan Lima tahun belakangan Dia konsisten gak Di jalur itu Maksud gue kalau tiba-tiba muncul gitu aja Kan aneh ya Di jaman digital gini Ada orang yang tiba-tiba gak ada Previous ininya sama sekali Digital recordnya sama sekali Tiba-tiba ada nih Gitu Menurut gue aneh Sama itu sebenernya juga banyak terjadi di startup sih Banyak founder startup itu Out of nowhere tiba-tiba jadi founder Belum pernah bikin bisnis Gak salah dong Gak salah Tapi Belak lagi ke kompetensinya sebenarnya Walaupun akhirnya dibilang Ya kan masih belajar Ya kemon man Oke masih belajar Tapi kan Kalau lu udah nyemplung ke bisnis Orang gak peduli lu masih baru atau enggak Iya Betul Ya ujungnya sih kalau di startup Ya tinggal pinter-pinternya investor kan Investor untuk Enggak tapi gak semua investor pinter Iya Tapi ya udahlah Duit-duit mereka Mereka mau invest ke yang Tapi gak usah aneh-aneh lah bro Maksud gue gak usah jauh jauh Gak usah Ngeliat disini doang Di luar negeri Adam Newman Iya Udah Bisnisnya hancur Ketika dia bikin bisnis baru lagi Dapet investment Gede Iya Dapet investment gede banget Ini si Apa Sam Bankman Yang itu SBF Nah itu SBF Yang itu Gue rasa dia keluar dari penjara FTX kan Iya kan Dia keluar dari penjara Dia mau bikin bisnis lagi Banyak yang mau invest gue rasa Jadi Emang dari investornya juga kadang aneh gitu Menurut gue ya Menurut gue ya Tapi Memang sih Kalau ngomongin duitnya memang Iya Emang ini sih Gak masuk akal emang Kayak di bukunya itu kan Psychologief money kan Emang ini Duit itu sangat-sangat tidak masuk akal sih Iya Sesuai dengan temuannya Daniel Kehneman juga kan Bahwa Lebih sering manusia itu bertindak As an emotional creature Bukan rational creature Yang semua tuh dipikirin untung ruginya Tapi Emosi Sisi emosinya Yang lebih banyak bertindak Gitu Hmm Jadi Kalau ada content creator Gak jelas Terus tiba-tiba namanya naik Apalagi kalau misalnya kayak di platform tiktok kan gampang banget Itu dapet wow sebanyak kan Iya Iya Kita butuh skeptis dulu nih Baiknya Menurut gue Dan gak cuma content creator lah Menurut gue Ada tiba-tiba orang ngaku-ngaku sebagai Penemu Misalnya ya Anjir Ini badan lagi kasus berapa kali itu kayak gitu Misalnya Sebagai penemu Atau sebagai Akademisi super sukses Kan sempet ada juga Yang ngaku-ngaku the next Habibie Eh itu Sampai di wawancara Mata Najwa Nah Kan Tapi sebenarnya Kalau lu lihat wawancara Mata Najwanya Itu sebenarnya Najwanya skeptis loh Pertanyaan-pertanyaannya Iya Iya Pertanyaan-pertanyaannya itu cukup skeptis Iya Kok bisa sih orang Indonesia kesini Kok bisa sih terlibat disini Iya Dengan gaya-gaya nyambah anak Kalau nanya kan investigatif kan Iya Cuma karena waktu itu lagi Dia lagi berkunjung ke luar negeri Jadi banyak Ketemu dengan banyak orang Jadi gak perlu digali juga Sebenarnya Iya tapi maksud gue Gak cuma di content creator ya Ketika ada orang yang Ujuk-ujuk Ya Tiba-tiba Meras Jadi Apa ya Paling hebat Paling jenius Paling keren Paling sukses Ya Itu saatnya kita untuk Hati-hati Saatnya kita untuk lebih Kritis gitu loh Kita Wait and see dulu nih Kita lihat dulu ini bener atau Cuma klaim-klaim yang Bombastis dan sensasional Gitu yang Penemu itu juga kan Menurut gue itu udah di uji loh Ya kan Yang Apa bahan bakar Pake air itu kan Sampai ke itali loh itu Maksud gue Dia bukan Bukannya Gak ada lembaga resmi yang menguji Temuan dia Tapi udah di uji Dan Teknologi itu juga gak baru-baru banget Gitu kan Sebenarnya Ya orang juga udah tau Bisa Cuma Mengubah Apa Air menjadi bahan bakar itu bisa Cuma prosesnya itu sendiri Ternyata kan butuh energi Jadi gak se-efisien itu juga Gitu kan Jadi Ketika tiba-tiba Diberitain Sudah dikontrak sama Manufaktur Otomotif Dari Itali Itu kan jadi Sesuatu yang kita patut curiga Jangan langsung Termakan gitu aja Menurut gue Cerita yang gue pernah denger Air berubah Bener-bener secara drastis ya Berubah menjadi bentuk yang Lencement di itu doang Alkitab Iya pernikahan kanan Air berubah menjadi anggur Jadi teman-teman Gak usah ke Holy Wing Kalau mau ngerasain Air berubah menjadi anggur Kepeningahan di kanan Iya sih Bener-bener Aduh itu Tapi gue khawatir loh bro Karena gini bro Makin kesini ya Gue juga sempat kemarin Beringap ya Tentang Indonesia Kalau Panji ngomong Indonesia cemas Gue ngomongnya Indonesia lemas 2045 Oh lah Indonesia emas lah Ya ya Bonus demografi kita ini bro Kalau masyarakatnya tuh Betul-betul begini Dan pemerintahnya pun Tidak peduli Hanya Ya Balik lagi ya Indonesia emas 2045 Bonus demografi Hanya jadi narasi doang Bencana demografi Will happen Kita nasibnya bakal sama kayak Brazil Yang bonus demografinya gagal Berubah Menjadi naik kelas Atau kayak Afrika Selatan Itu bisa kejadian loh bro Bisa Dan ini kesempatan yang mungkin bisa dibilang Dalam berapa ratus tahun terjadi Oh ini gak akan terulang lagi Dan gak mungkin gak akan terulang lagi Mungkin gak akan terulang lagi Karena siklusnya kan Tingkat populasi menurun Iya Nanti abis ini akan turut kan Iya Birth rate menurun dimana-mana Dan beberapa negara yang berhasil Ini ya Bikin bonus demografinya ini naik kelas Kayak Jepang dan Singapura Cina juga lah Jepang sih yang paling berasa sih Jepang secara perekonomian naik Tapi kan Setelah berapa dekade ya Terjadi penurunan Penurunan kan Betul Masyarakatnya sekarang lebih banyak yang tua Tua Usia tua Usia tua Usia non-produktif Tapi mereka berhasil bro Iya Indonesia bro Dengan masyarakat yang seperti ini Gampang banget termakan Gimik-gimiknya begini Terus kemarin gue juga sempet bahas kan Ngelihat Ada orang jual Handphone dummy Iphone dummy Di market Online marketplace Atau Casing Iphone Orangnya asli Dikiranya itu Iphone beneran Aduh Gue pengen jadi pindah negara Gue bilang gitu Ngeri banget bro Iya Iya setuju sih Maksud gue Gue juga merasa bahwa Indonesia emas Bonus demografi Ya itu Gak lebih dari jargon-jargon aja Jargon-jargon narasi Narasi kosong lah Yang Gue gak bilang Gak disiapkan sama sekali ya Gue gak bilang gak disiapkan sama sekali Menurut gue Kementerian Pendidikan juga pasti ada lah ya Program-program yang dicanangkan Ganti seragam Salah satunya ganti seragam Gue banyak lah yang ingin dilakukan Cuma memang tidak mudah Cuma memang tidak mudah Dan Apakah Dunia pendidikan kita Membaik? Ya Membaik mungkin ya Membaik Cuma kan negara lain juga lari Ya kan Pendidikan negara lain juga lari Jadi kalau kita cuma Jalan Negara lain lari Ya kita akan terus ketinggalan Menurut gue disitu Kita tuh harus Radikal di dunia Pendidikan Menurut gue Kan salah satu yang dilakukan Jepang Setelah Di Nuklir Juga Fokus ke guru-guru yang tersisa Mereka Fokus bangun pendidikan Malaysia juga kan Fokus bangun pendidikannya Dulu mereka belajar kesini Gitu kan Dulu Guru-gurunya Belajar berguru kesini Lalu Sekarang pendidikan mereka Banyak universitas-universitasnya Yang rankingnya sudah Jauh di atas kita Ya pendidikannya sudah jauh lebih baik Dan kemampuan berbahasa Inggrisnya juga Luckily Jauh lebih baik Karena mereka dulu Kolonialnya British kan Dan itu jadi Advantage banget Menurut gue untuk di dunia global Ketika lu bisa berbahasa Inggris Dan India Kalau lihat Fortune 500 CEO India Asal India banyak loh Ya dan itu top company semua Nah itu dia Google, Microsoft Apalagi itu Adopt kan Nah itu dia banyak Banyak banget yang asalnya dari India Salah satunya menurut gue Kadang kemampuan berbahasa Inggris Gitu Dan juga adaptability Adaptability mereka di Lu mau naruh mereka dimanapun Mereka tuh bisa adapt Mereka bisa adapt Jadi PR kita di dunia pendidikan itu banyak Dan kalau kita cuma Gini-gini doang Di dunia pendidikan Ya Indonesia emas gak akan terjadi Indonesia emas gak akan terjadi Kita butuh Investasi luar biasa besar Di dunia pendidikan Gak cuma makan siang dan susu gratis ya Maksud gue Investasi dari sisi kurikulum Dari sisi pengajarnya Sistemnya Gurunya kasih Gurunya Menurut gue kuncinya tuh Gurunya Lu mau bikin kurikulum sehebat apa Tapi guru-gurunya Ya masih mikir Gue makan apa ya bulan depan ya Atau minggu depan ya Gimana bro Iya lu gak akan Gue juga kemarin Pas lagi diundang Di podcastnya si Indah Gue juga bilang Lu gimana bisa menghasilkan Orang-orang SDM yang berkualitas Kalau supply-nya aja Supplier-nya aja Which is guru Yang ini Kasih ilmu Mereka gak bisa maksimal Karena Gitu kan Mau makanan apa besok Iya Dan gak cuma guru loh Bahkan sampai ke level dosen Belum lama kan Sama itu Tagar Jangan jadi dosen juga Jangan jadi dosen Ya ada tagar itu ya Hashtagnya ya Jangan jadi dosen Dosen juga sama Iya dan Gue rasain sendiri Temen-temen gue cerita Kalau yang dosennya Mereka adalah orang-orang muda Yang cerdas Yang masuk Mau jadi dosen Tapi dibebani dengan Beban administrasi yang luar biasa Mereka masuk jadi dosen Karena mau ngajar bro Karena mereka demen ngajar Iya Tapi akhirnya Mesti jadi panitia Diaz Natali Mesti nyapin akreditasi Mesti nyapin Piknik kampus Mesti nyapin Apa macem-macem Akhirnya Ya mereka Tidak Fokus Mengajarnya itu Udah kebutuhan capek Untuk bisa Ngarjar dengan maksimal Karena tugas-tugas yang Administratif itu Emang PR-nya banyak sih Iya betul PR-nya banyak Sekarang penduduk Indonesia itu 270-an juta ya Let's say 2045 kita 270 juta apa 270 triliun Juta dong Triliun mah itu Lima dong Let's say 2045 kita 300 juta Dan Bonus demografi kan Usia produktif ya Let's say Usia produktif kita Di angka 60-70% Berarti ada sekitar Berapa itu 200-an orang 200-an juta 200-an juta orang Iya Dan kalau 200 juta orang ini 90% ya Atau 80% ya itu Tidak dibekali Atau tidak punya Kompetensi yang Bisa bersaing dengan Orang-orang dari negara Tetangga lah ya gue bilangnya Sayang banget sih Wow Sayang banget Itu hitungan gobloknya aja sih Iya Ya jadinya bukan bonus Boncos Bencana Bencana Demografi Betul Karena kita punya banyak Populasi usia produktif Tapi ternyata Gak bisa produktif-produktif banget Usianya aja yang produktif Orangnya gak produktif Ini kita belum bahas tentang Kayak di online Cuman online Tapi gue bahas itu Bukal panjang banget Aduh Gak ada habisnya itu Aduh gila deh Stres ya Tapi anyway gini bro ya Jadi content creator Kalau gue bisa kom Gue coba summarize Jadi content creator sebenarnya gak masalah Gak masalah Tapi balik lagi Gak semua orang bisa jadi content creator kan Dan gak semua orang harus jadi content creator Ada temen-temen gue yang Ah gue cuma bagiin foto keluarga Foto anak-anak gue doang di instagram Buat gue connect sama temen-temen Yaudah Dan gak semua orang juga bisa jadi entrepreneur kan Iya Iya betul Sama kayak janji palsu Semua orang bisa jadi entrepreneur Belum tentu lu cocok loh Gak semua orang bisa jadi startup founder Iya Gak harus Yang dipikir lu usaha sendiri Gak semua orang bisa jadi wapres Kalau bapaknya uang harus Anjir Bentar ini kita bakal ganti foto Foto udah ganti Ini aneh lu ganti nih Jangan dong Ini icon kami nih Ini meong lisa ini Jangan diganti Tapi anyway bro Thank you bro ya Buat sharing-sharing Ya sama-sama Thank you udah ngundang Semoga apa yang gue bagikan disini Bisa berguna Bisa bermanfaat Jadi temen-temen juga bisa lebih bijak Misalnya ngeliat ada yang Menawarkan janji-janji surga Untuk cara cepat jadi kreator konten Cara cepat kayak Jualan e-book Cara nulis buku tanpa punya ide Dan lain sebagainya Jangan cuma lihat ujungnya lah Jangan cuma lihat hasil akhirnya Itu kan cuma hasil akhir doang Istilahnya lu udah di Depan gawang musuh lu tinggal nendang gol Tapi kan sebelum itu lu mesti Belajar passing dulu Terus di belajar dribble Belajar lari dulu Itu proses yang panjang Dan itu gak ada jalan pintas Betul Maka jangan tertipu sama orang Lagi pamer mobilnya ini Rumahnya gini Lu liat lu Orangnya cocok gak dengan Kawinnya di Disneyland Jangan Gak jingga bisa Gue tuh sebenernya pengen ngomong ini Yang apa sih tuh Yang bisnis apa tuh Jadi Yang mau Bisa beli mobil Fortuner Bisa beli ini Tapi itu dari zaman gue kuliah kan Modus-modus kayak gitu Kenapa ya selalu pake dasinya warna merah ya Gak tau Gak tau Apapun bentuk itu Nama bisnis ya Dasinya warna merah Dan biasanya dipake tidak rapi gitu Karena dasinya agak mencong-mencong Mungkin fan dotenya sama Udah hajan pas itulah Oke thank you bro ya Kita jumpa lagi di Mursum episode berikutnya Bye 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 selamat menikmati